daftar kereta api yang beroperasi periode Agustus 2020 dari kereta yang sudah beroperasi itu tidak setiap hari ada schedule dan yang kedua yaitu ketentuan pembelian tiket yang pertama pemesanan tiket dapat dilayani tujuh hari sebelum keberangkatan kereta api dua pemesanan tiket hanya dilayani secara online melalui aplikasi kereta api akses tiga pelayanan di stasiun hanya untuk penjualan tiket ha-3 jam sebelum keberangkatan kereta api nah disamping itu juga teman-teman harus memperhatikan ada peraturan tambahan ya dan videonya sudah kami buat silahkan teman-teman mencari video kami yang di atas ini yaitu schedule daripada kereta api beberapa contoh aja seperti Senjak Utama Solo ini berangkat dari Solo balapan ke Pasar Senen ya dalam satu bulan ini Agustus 2020 ini hanya empat kali keberangkatannya itu tanggal 9 17 23 dan 30 tapi argobromo anggrek Turabaya Pasar Turi ke Gambir dan sebaliknya tanggal 2 tanggal 7 sampai 9 tanggal 14 sampai 17 tanggal 19 sampai 23 3 dan tanggal 28 sampai 30 Hai 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 Hai